Serangan bom Israel kembali menewaskan anak-anak sekolah. Militer Israel kembali melakukan serangan ke sekolah-sekolah yang ada di jalur Gaza. Gedung sekolah yang saat ini dialih fungsikan sebagai tempat berlindung dan juga pengungsian bagi warga sipil Palestina. Serangan terbaru yang dilakukan oleh pasukan IDF terjadi pada Rabu 21 Agustus. Badan pertahanan sipil Gaza mengumumkan serangan tersebut menewaskan 4 orang dan juga 18 orang lainnya terluka. Dari jumlah tersebut ada 10 orang yang terluka adalah anak-anak sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!